Kita memulai dengan sebuah kisah seorang bernama Maman Budiman berusia 53 tahun. Dia tewas setelah dikeroyok sebagian warga di sana dia tahun 2007 lalu karena informasi hoax, katanya dia menculik anak. Padahal saat itu dia sedang hendak menemui cucu dia. Dia tewas setelah tahun 2018 sebanyak 6 orang gila di daerah Serang, 4 orang, 2 di Pandeglang dan di Lebang, dikeroyok hingga babak belur. Bahkan ada juga yang sempat di penjara karena isu hoax mereka disebut sebagai antek-antek PKI dan dipolitisiasi agama. Ada lagi puluhan tahun yang lalu seorang Ustadz di Jakarta Utara yang namanya Ustadz Amir Biki. Ada juga di Jawa Timur sana yang namanya Marsina. Ada juga yang di Jogja sana yang namanya Udin Bernas. Wiji Tukul. Ada juga petani yang dirampas tanahnya. Kiai yang direbut kebebasannya. Wanita yang diperkosa. Ayah yang diambil dari keluarganya. Ibu yang direbut dari anak-anaknya. Dan banyak lagi cerita yang menyeramkan dan semua terjadi di era Orde Baru selama 32 tahun. Cerita-cerita di atas adalah dampak dari bahayanya hoax. Dampak dari politisasi agama dan dinasti cendana. Kita di sini malam ini berkumpul memiliki satu tujuan yang sama. Yaitu tidak ingin semua peristiwa surat dan menyeramkan itu terjadi kembali di Indonesia. Karena itu saya mengajak kita semua, teman-teman yang ada di sini untuk berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan sumpah bersama untuk Indonesia ke depan. Silahkan teman-teman berdiri. Silahkan angkat tangan kanannya. Atau tangan kirinya silahkan. Sumpah alumni UIN Bersatu Sumpah alumni UIN Bersatu Kami bersumpah Kami bersumpah Tidak akan membuat Menyebarkan informasi hoax kepada masyarakat Menyebarkan informasi hoax kepada masyarakat Dua Kami bersumpah Akan melawan Meluruskan setiap informasi hoax Yang sengaja disebarkan di tengah masyarakat Tiga Kami bersumpah Akan menolak Setiap upaya-upaya politisasi agama Setiap upaya-upaya politisasi agama Empat Kami bersumpah Akan melawan Setiap upaya bangkitnya Orde Baru Terutama melalui dinasti cendana Semoga Allah meridui perjuangan kita semua Ciputan 19 Januari 2019 Alumni Ciputan Bersatu Sebagai penutup teman-teman